Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Kita yakin kita percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semoga karena kasih dan kemurahan Tuhan, serta anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita mau menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, kini saatnya. Kini saatnya Mari memuji Angkat tangan menyembah Angkat tangan menyembah Setapalah Maham kudus Hadir disini Kita masuk Kita masuk Kita masuk Tata suci-nya Bersama Para para malam hari ini. Para malam hari ini. Menyembah Tata suci-nya 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 Mari puji Yesusku Kita masukkan kiratnya maha Kami datang kepadamu ya Bapak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Untuk kesempatan yang kuberikan kepada kami pada malam hari ini Dimana kami ya Tuhan sedang jemaatmu yang berada di tempat kami masing-masing Tuhan Kami datang kepadamu pada malam hari ini menaikkan segala puji syukur, hormat dan kemulian hanya bagi namamu ya Tuhan Yesus Kristus Kalau pada malam hari ini engkau boleh mempersatukan kami di dalam ibadah kami, ibadah tengah minggu Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami pada malam hari ini Meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing ya Tuhan Tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh datang kepadamu ya Bapak Kalau kami Tuhan Yesus boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang kuberikan kepada kami Sebelum kami memulai ibadah kami pada malam hari ini Kami mau datang kepadamu ya Bapak Kami mau meletakkan jalannya ibadah kami ini ke dalam tanganmu ya Tuhan Yesus Mulai dari hambamu yang memimpin puji-pujian Adik-adik kami yang bermain musik ya Tuhan Dan adik kami yang melayani di dalam sound system ya Bapak Biarlah semuanya ada di dalam kekudusanmu ya Tuhan Yesus Kristus Terutama hambamu yang sementara kamu wartakan sabda firman Tuhan Biarlah semuanya ada di dalam kekudusanmu Biarlah semuanya engkau urapi ya Tuhan Yesus dengan urapan ini dari sorga Pada saat kami melayani Tuhan Jangan biarkan kepribadian kami yang tampak ya Tuhan Tetapi biar kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang boleh nampak kepada kami semua Terima kasih ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan kami tahu pada saat kami datang kepada Tuhan Begitu banyak ya Bapak dosa dan kesalahan yang ada di dalam diri kami Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami Serta pelanggaran yang kami lakukan di sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus Kristus Agar kehadiran kami pada malam hari ini boleh layak di hadapanmu ya Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga tahu ya Tuhan pada saat kami datang kepada Tuhan Ada kuasa kegelapan yang ingin mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami Yang ingin mencoba-coba mengganggu hati dan pikiran kami Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Sebab kami tahu kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami yakin kami percaya Tuhan Yesus sudah menangkan kami semua Dan kami yakin kami percaya Kami akan bersuka cita dalam ibadah kami pada malam hari ini Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami ucapan syukur dan terima kasih kami Kami naikkan kehadapanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Dari sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin Puji bagi nama Tuhan Kita bersyukur kalau pada malam hari ini Oleh karena kebaikan Tuhan Kita boleh ada sebagaimana kita ada Bukan karena kuat dan gagah kita Tetapi semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan Yang sungguh nyata di dalam kehidupan saya dan saudara Saudara sekalian Begitu banyak perkara yang kita hadapi di dalam dunia ini Kita tidak dapat menghadapinya sendirian Tetapi ada Tuhan Yesus Yang menjadi pemenang di dalam kehidupan kita Yang menjadi pemenang di dalam setiap doa-doa kita Oleh karena itu jangan putus harapan Tetapi biarlah tetap berseru Dan memandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Kita angkat pujian Hatiku percaya Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencana Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapan ku hanya padamu Saat ku tak mengenal jalanmu Saat ku tak mengerti rencana ku Saat ku tak mengerti rencana ku Namun tetap ku pegang janjimu Mengharapanku Mengharapanku Hanya padamu Hatiku percaya 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 Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau lah menerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu. Takkan pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi berkonca. Gunung-gunung beranjang. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau lah menerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu. Takkan pernah berubah hatiku percaya. Takkan pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi berkonca. Gunung-gunung beranjang. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Terima kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Itulah janji Tuhan buat saya dan saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saya dan saudara di dalam segala keadaan. Oleh karena itu jangan pernah berputus harapan. Tetapi senantiasa berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab disanalah tempat jawaban atas setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan dan akan mendengarkan setiap seru doa kita. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara kepada saya dan saudara. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Kau lah harapan. Kau takkan hati di hidupku. Tanpa Yesus yang disangimu. Kau tak mampu sendiri. Tuhan Yesus yang disangimu. Lambalah kuanku. Yang menopanku. Ku pandang wajamu. Dan berseru. Bertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupmu Bukan dengan kekuatan ku Bukan dengan kekuatan ku Ku dapat jalani hidupmu Tanpa Yesus yang di sampingmu Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menopangku Ku pandang wajamu Dan berseru Bertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Jalan hidup Ku pandang wajamu Ku pandang wajamu Dan berseru Bertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupmu Yesus harapan Dalam hidupmu Kalau kami dapat menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan Bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapak Tetapi sesungguhnya karena kasih dan kemurahan Yang Engkau berikan kepada kami Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Dan kami boleh sanggup menghadapi segala perkara Semua karena Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami Engkau lah Allah Immanuel Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua ya Bapak Kami sangat bersyukur Kami sangat berterima kasih kepadamu Atas segala kebaikanmu yang boleh hadir dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kalau Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami Dari awal sampai di pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan Kami sudah memujud dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus Melalui puji-puji yang baru saja kami naikkan Dan kami tahu itu sangat jauh dari adanya Dari sempurna adanya ya Bapak Tetapi kami mohon Engkau menerimanya ya Tuhan Dan kirinya itu semua boleh menyenangkan hatimu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Sekarang tiba waktunya ya Tuhan Yesus Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan Kami menyerahkan hambamu yang sebentar akan Mengartakan sabda firman Tuhan ke dalam tanganmu Biarlah Engkau pakai kepribadiannya ya Tuhan Yesus Kristus Bukan dia lagi yang berkata-kata ya Tuhan Tetapi kami yakin kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang akan Berfirman kepada kami semua Berfirman kepada kami semua Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan Kami mohon ya Tuhan Yesus Kristus Engkau juga mengampuni segala dosa-dosa kami Dan pelanggaran kami Pada saat kami mendengarkan sabda firman Tuhan Agar hati kami boleh engkau kuduskan ya Bapak Agar firman Tuhan boleh layak kami terima Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa mengucap syukur Haleluya Amin Shalom saudaraku Puji Tuhan Kalau pada saat ini kita masih diperkenankan Tuhan Untuk boleh menikmati ibadah Tengah minggu kita pada saat ini Sungguh suatu kemurahan yang besar Daripada Allah Bapak Oleh sebab itu mari saudaraku Kita belajar bersama-sama pada malam hari ini Dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 2 Demikian firman Tuhan Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Yang memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Amin Haleluya Puji Tuhan saudaraku Tema firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah Yesus Kristus adalah pemenang Haleluya Saudaraku Di awal tahun ini Biarlah kita sehati sepikir Menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita Hanya ke dalam tangannya Yang adalah Tuhan Yesus sebagai pemenang Dialah raja kita Yang memanggil dan memilih kita Hingga boleh ada sampai saat ini Syukur baginya saudaraku Yang tetap menerangi perjalanan kita Sehingga kita boleh tetap di dalam Kasih karunianya terpelihara di dalam kasihnya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kalau tadi temannya dikatakan Yesus Kristus adalah pemenang Benar saudaraku Di dalam segala perkara Dialah yang menjadi pemenang Segala sesuatu Tahluk di bawah ke Keabadiannya Tahluk di dalam kemahakuasaannya Sebab dialah Allah yang sesungguhnya Yang menjelma datang ke dalam dunia Untuk membawa kita kepada Allah Bapak di dalam sorga Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Hanya kepada Tuhan Yesus saja Pujian penyembahan kita Sebab dialah raja Satu-satunya yang maha kuasa Yang ajaib dan sempurna Perbuatannya Perbuatannya Kasihnya Kemurahannya Sungguh ajaib dan sempurna Memberkati setiap orang yang percaya kepadanya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dialah Yang maha kuasa Tidak ada yang melebihi dia Dia satu-satunya Dia satu-satunya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yang patut disembah siang dan malam Sebab dialah yang menciptakan segala sesuatunya Untuk kita nikmati hari lepas hari Terima kasih atas seluruh anugerahnya Karena saudara ku Kita sungguh-sungguh Sudara kekasih Percaya kepadanya Kita telah dipanggil Dipilih Hendaknya kita boleh tetap setia Saudara ku Agar apa yang ada padanya Dianugerahkannya itu kepada kita Ia berikan itu bagi kita semua Yang mengasihi dia Yang percaya kepadanya Dan yang memperhambakan diri kita Kepadanya saudara yang dikasih oleh Tuhan Semua itu dilakukannya Karena dia sangat mengasihi Semua orang yang percaya kepadanya Sudara ku di dalam Roma 8 ayat 37 Pirmannya berkata Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Haleluya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kita patut Sudara ku Untuk mengingat seluruh janji Allah Kalau dikatakan dia adalah pemenang Yang di dalam segala perkara Oleh kasihnya itu Dia juga mengaruniakan itu kepada kita semua Yang percaya kepadanya Iaitu kepada kehidupan kita juga Karena dia berkenan boleh ada di hidup kita Kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita Maka kuasa itu boleh ada juga di hidup kita Oleh kemurahannya yang ajaib dan sempurna Sudara kekasih Kita lebih daripada orang-orang pemenang di dalam dunia ini Karena dia Yesus yang maha kuasa Yang adalah pemenang Boleh berkuasa di dalam kehidupan kita Saudaraku Mari kita Belajar bersama-sama Tentang hal kuasa kemenangan Daripada Tuhan Yesus Kristus Saudaraku Kita pelajari Bagaimana dia Boleh memenangkan itu semua Sehingga seluruhnya Boleh tahluk di bawah kemahakuasaannya Saudaraku Yang pertama Ia berkemenangan Karena dia penuh dengan hikmat Dan taat Dan menjalani kehidupannya Tanpa salah Saudaraku Dia sempurna adanya Kebenarannya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Tertulis di dalam Ibrani 7 ayat Yang ke-26 Demikian firman Tuhan Sebab imam besar Yang demikianlah Yang kita perlukan Yaitu yang saleh Tanpa salah Tanpa noda Yang terpisah dari orang-orang berdosa Dan lebih tinggi daripada Tingkat-tingkat Tingkat surga Amin Haleluya Luar biasa Keberadaannya Saudaraku Kalau kita boleh mengingat Kelemahan kita Tidak patut Tetapi Kasihnya Luar biasa Dia memanggil Dan memilih kita Untuk boleh menikmati Hidup di dalamnya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yang kedua Ia berkuasa Dan menjadi Pemenang Atas segala Sakit Penyakit Saudaraku Kita sudah banyak Dengarkan pengajaran Tuhan bagai kita Bagaimana Orang-orang Tertentu Mendapat Belas Kasihannya Karena Percaya Kepadanya Saudara Kekasih Oleh Kemurahan Tuhan Yesus Ia memberikan Kuasa Kesembuhan Kepada Wanita Yang mengalami Pendarahan 12 tahun Saudaraku Dan Kepada Orang Yang Tuli Dan Gagap Hanya Dengan Sepatah Kata Orang Tuli Itu Disembuhkan Haleluya Saudara Kekasih Bagi Dia Tidak Yang Mustahil Semua Tunduk Semua Tahluk Kepadanya Itulah Maka Dia Dikatakan Menjadi Pemenang Firmannya Di dalam Markus 7 Ayat 32 Sampai 35 Demikian Firman Tuhan Disitu Orang Membawa Kepadanya Seorang Yang Tuli Dan Gagap Dan Memohon Kepadanya Supaya Ia Meletakkan Tangannya Atas Orang Itu Dan Sesudah Yesus Memisahkan Dia Dari Orang Banyak Sehingga Mereka Sendirian Ia Memasukkan Jarinya Ketelinga Orang Itu Lalu Ia Meludah Dan Beraba Lidah Orang Itu Kemudian Sambil Menengadah Ke Langit Yesus Menarik Napas Dan Berkata Kepadanya Epata Artinya Terbukalah Maka Terbukalah Telinga Orang Itu Dan Seketika Terlepas Pulalah Pengikat Lidahnya Lalu Ia Berkata Kata Dengan Baik Haleluya Sudara Yang Dikasih oleh Tuhan Hanya Dengan Sepatah Kata Tetapi Karena Kuasa Yang Ajaib Dan Sempurna Ada Di Dalam Yesus Maka Dia Menang Atas Semua Masalah Itu Dan Orang Yang Tuli Dan Gagap Itu Saudaraku Mengalami Kesembuhan Dan Dia Boleh Berbicara Dengan Baik Mengalir Kuasa Kesembuhan Bagi Dia Haleluya Sudara Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yang Ketiga Tuhan Yesus Pemenang Atas Setan Saat Dia Dicobai Dan Dia Menyerahkan Hidupnya Untuk Menahlukan Setan Selama Lamanya Dan Tuhan Yesus Pemenang Sampai Selama Lamanya Kita Lihat Firmannya Di dalam Wahyu 20 Ayat 10 Dan Iblis Yang Menyesatkan Dilemparkan Kedalam Lautan Api Dan Belerang Yaitu Tempat Binatang Dan Nabi Palsu Itu Dan Mereka Disiksa Siang Malam Sampai Selama Lamanya Amin Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Mari Tetap Di Dalam Pengharapan Kita Kita Sudah Dipanggil Dan Dipilih Tetaplah Kita Memperhambahkan Diri Kita Kepada Tuhan Yesus Yang Adalah Raja Di Atas Segala Raja Segala Sesuatu Yang Terbaik Dia Berikan Saudaraku Untuk Kita Semua Oleh Sebab Itu Sudara Ke Kasih Masih Sangat Banyak Saudaraku Kemenangan Kemenangan Di Pihak Yesus Sebab Segala Sesuatu Sudah Ditahlukan Di Bawah Kuasa Tuhan Yesus Haleluya Jadi Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Berbangga Hatilah Kita Yang Sudah Terpanggil Dan Terpilih Dan Ingat Ya Saudaraku Kita Harus Tetap Setia Menjadi Yang Terpanggil Terpilih Sampai Selama Lamanya Jangan Sampai Ada Yang Putus Di Tengah Jalan Sebab Janjinya Ya Dan Amin Haleluya Bagi Setiap Orang Yang Setia Menuruti Pirmannya Dan Tekun Menantikan Kedatangannya Maka Akan Tergenapi Janjinya Bagi Kita Ya Saudaraku Mari Berjuang Mari Bersama-sama Sehati Sepikir Kita Mempersembahkan Yang Terbaik Baginya Kita Tekun Menantikan Kedatangannya Saudaraku Sebab Ada Upah Yang Dia Janjikan Ada Janji Yang Manis Yang Mulia Daripadanya Kita Lihat Di Wahyu 3 Ayat 10 Demikian Pirman Tuhan Karena Engkau Menuruti Pirmanku Untuk Tekun Menantikan Aku Maka Aku Pun Akan Melindungi Engkau Dari Hari Pencobaan Yang Akan Datang Atas Seluruh Dunia Untuk Mencobai Mereka Yang Diam Di Bumi Amin Haleluya Saudaraku Siapa Yang Berani Menjanjikan Sedemikian Indah Tidak Ada Saudaraku Hanya Yesus Satu-satunya Yang Berani Untuk Berkata Aku Akan Melindungi Engkau Dari Hari Pencobaan Yang Akan Datang Atas Seluruh Dunia Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Sungguh Kita Bangga Menjadi Orang-orang Yang Sudah Dipanggil Dan Dipilih Oleh Tuhan Yesus Kristus Untuk Menerima Kasih Karunia Demikasih Karunia Yang Daripadanya Diberikannya Janjinya Bagi Kita Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Jangan Sampai Kita Lupa Saudaraku Hanya Bersama Tuhan Yesus Dapat Kita Lewati Segala Sesuatu Yang Tuhan Yesus Perkenankan Untuk Kita Lewati Saudara Kekasih Kita Sudah Bersama Sama Menerima Berita Saudaraku Apa Yang Diprediksi Para Ahli Saudara Kekasih Bahwa Tahun Ini Keadaannya Tidaklah Menjadi Lebih Baik Bahkan Mereka Berkata Saudaraku Akan Gelap Dan Susah Tetapi Saudaraku Tadi Firmannya Sudah Dikatakan Kepada Saya Dan Saudara Kepada Kita Semua Yang Benar Benar Dia Kasihi Yang Benar Benar Mengasihi Dia Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Mari Kita Tekun Menuruti Pirmannya Dan Tekun Menantikan Dia Maka Terjadi Pun Kegelapan Di Dalam Dunia Ini Apapun Yang Terjadi Raja Kita Adalah Yesus Yang Sudah Menjamin Kehidupan Di Dalam Kehidupan Kita Sudara Kekasih Sungguh Tidak Ada Orang Yang Dapat Tidak Ada Allah Yang Lain Tidak Ada Tuhan Yang Lain Yang Dapat Memberikan Janji Yang Seindah Demikian Rupa Kepada Umat Yang Dia Kasihi Sudara Yang Dikasihi Oleh Tuhan Kalau Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Yesus Yang Adalah Terang Dunia Dia Sudah Berjanji Bahwa Kita Tidak Akan Berjalan Di Dalam Kegelapan Sungguh Luar Biasa Saudaraku Oleh Sebab Itu Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Apabila Kita Tetap Tekun Menanti Nantikan Dia Tekun Menantikan Tekun Melakukan Apa Yang Dia Kehendaki Saudaraku Kita Akan Terlindung Dari Semuanya Itu Segala Sesuatunya Sudah Tahluk Dibawa Kekuasaan Tuhan Yesus Kristus Oleh Sebab Itu Mari Kita Saudaraku Sadar Ya Mari Kita Ingat Janji Yang Mulia Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Bukan Karena Kebaikan Kita Tetapi Kasihnya Luar Biasa Dia Tidak Relah Kalau Kita Menderita Maka Dia Senantiasa Datang Untuk Mengajar Kepada Kita Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Sungguh Sangat Banyak Ya Firman Kebenaran Yang Menyukakan Hati Kita Oleh Sebab Itu Mari Tekun Menantikan Dia Mari Tekun Membaca Firmannya Dan Melakukannya Dan Oleh Kuasa Rohnya Yang Kudus Kita Terhibur Sampai Selama Lamanya Apa Yang Diprediksi Oleh Para Ahli Saudaraku Kalau Yesus Bersama Dengan Kita Sudaraku Teranglah Perjalanan Kita Teranglah Seluruhnya Kegelapan Dihancurkan Sebab Yesus Kita Adalah Raja Di Atas Segala Raja Yang Maha Kuasa Untuk Memberikan Kepada Kita Hidup Di Dalam Segala Kelimpahan Kasih Karunia Terima Kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Inilah Nasihat Tuhan Yesus Bagi Kita Saudaraku Mari Kita Nyatakan Janji Kita Di Hadapannya Lewat Pujian Kita Yang Berkata Janji Yang Manis Haleluya Janji Yang Manis Kau Tak Kulupakan Tidak Lagi Takut Dalam Diriku Walau Gelap Perjalanan Hidupku Terang Dari Tuhanku Menyinariku Kau Tidakkan Aku Lupakan Aku Membimbingmu Aku Menuntunmu Kau Tidakkan Aku Lupakan Aku Menolongmu Yakin 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 Teguh Janji Yang Manis Kau Tak Kulupakan Itu Kupercaya Yakin Dan Teguh Sanak Saudara Tiada Ku Andalkan Hanya Tuhan Yesus Pertolonganku Kau Tidakkan Aku Lupakan Aku Membimbingmu Aku Menuntunmu Kau Tidakkan Aku Lupakan Aku Penolongmu Yakin Teguh Segala puji Dan Hormat Bagimu Ya Allah Bapak Allah Yang Maha Kuasa Raja Di atas Segala Raja Besar Perbuatan Mu Nyata Kebenaran Mu Ya Tuhan Sungguh Luar Biasa Segala Sesuatunya Tunduk Kepadamu Engkau Yang Menjadi Pemenang Di dalam Segala Hal Terima Kasih Tuhan Engkau Berikan Kuasa Itu Kepada Kami Kami Pun Akan Lebih Daripada Pemenang Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Jika Kami Boleh Berjalan Bersama Sama Dengan Engkau Jika Kami Tinggal Di Dalam Engkau Dan Engkau Ada Di Hidup Kami Untuk Itulah Kami Datang Pada Saat Ini Ya Allah Bapak Agar Oleh Kuasamu Hidup Kami Menjadi Hidup Yang Berkenan Di Hadapan Mu Pimpin Kami Tuhan Bimbing Kami Kedalam Kuasamu Biarlah Firman Mu Tetap Berbicara Kepada Kami Agar Kami Boleh Tahu Apa Yang Harus Kami Perbuat Terima Kasih Tuhan Engkau Sudah Berjanji Bagi Kami Bahwa Engkau Tidak Akan Meninggalkan Kami Engkau Tidak Akan Membiarkan Kami Mengalami Pencobaan Jika Jika Kami Tekun Berjaga Jaga Dan Berdoa Di Dalam Iman Kami Tekun Melakukan Kehendak Mu Firman Mu Yang Berkuasa Dan Kami Boleh Tetap Merendahkan Diri Untuk Menantikan Kedatangan Mu Ya Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Saat Ini Kami Sangat Bersyukur Sebab Engkau Berikan Kepada Kami Kuasa Untuk Melakukan Ibadah Tengah Minggu Kami Di Minggu Yang Kedua Di Tahun Ini Syukur Bagimu Bapak Segala Sesuatunya Perjalanan Hidup Kami Kami Serahkan Kepada Tuhan Inilah Kami Yang Sungguh Mendambah Dambahkan Kasih Sayang Mu Ya Tuhan Kuasa Yang Daripadamu Kami Perlukan Ya Tuhan Kami Sangat Memerlukan Roh Mu Yang Kudus Mengambil Alih Seluruh Pola Kehidupan Kami Berkatilah Kami Semua Tuhan Bersama Saudara Saudara Kami Mungkin Yang Bukan Sidang Jemaat Mu Kami Semua Bersama Sama Sidang Jemaat Mu Dan Saudara Saudara Kami Dari Gereja Lain Boleh Datang Kepadamu Beribadah Di Malam Hari Ini Sungguh Bapak Berkat Yang Daripadamu Yang Kami Nanti Nantikan Sebab Itulah Yang Memuaskan Seluruh Jiwa Dan Ruh Kami Dahaga Kami Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Seluruhnya Sidang Jemaat Mu Kedalam Tangan Pengasihan Mu Ya Tuhan Seluruh Jemaat Yang Sudah Bersama Sama Dengan Kami Mulai Dari Yang Termuda Sampai Yang Tertua Baik Pria Dan Wanita Jemaat Yang Lama Jemaat Yang Baru Ya Tuhan Biarlah Kami Semua Bersama Sama Sehati Sepikir Menantikan Engkau Akan Kedatangan Yang Kedua Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Bapak Terpujilah Namamu Kekal Selama Lamanya Ketekunan Yang Daripadamu Biarlah Tetap Ada Pada Kami Ya Tuhan Agar Oleh Kuasamu Kami Boleh Bersama Sama Oh Tuhan Belajar Daripada Firman Mu Apa Yang Engkau Inginkan Nyatakan Laitu Bagi Kami Berlengkapi Kami Semua Tuhan Dengan Kemah Kuasaan Mu Agar Roh Mu Yang Kudus Itulah Yang Mengambil Seluruh Jalannya Hidup Kami Sidang Jemaat Mu Yang Engkau Perkenankan Di Tempat Ini Hamba Hamba Mu Ya Tuhan Yang Sudah Engkau Pakai Dan Pilih Mulai Dari Ibu Gembala Sidang Kami Terima Kasih Tuhan Atas Berkat Mu Yang Melimpah Bagi Hamba Mu Kami Syukuri Semuanya Tuhan Penyertaan Mu Dan Anugrah Mu Yang Tetap Menolong Di Dalam Segala Perkara Kabulkan Doa Pengharapannya Ya Tuhan Biarlah Kami Seluruh Jemaat Mu Boleh Bertumbuh Ke Arah Kristus Yang Adalah Kepala Kami Terima Terima Kasih Bapak Demikian Hambamu Pendeta Susi Pendeta Silo Dan Keluarganya Dan Seluruh Hamba Hamba Pengerja Pengerjamu Oh Tuhan Yesus Biarlah Ada Di Dalam Naungan Kuasamu Kami Berlindung Hanya Kepadamu Bapak Sebab Engkau Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Membawa Kami Kepada Kehidupan Yang Kekal Terima Kasih Tuhan Kami Percayakan Seluruh Jam-jam Ibadah Kami Kepada Tuhan Sepanjang Bulan Januari Ini Bahkan Sepanjang Satu Tahun Ini Sampai Selama Lamanya Biarlah Kami Boleh Tetap Sehati Sepikir Menantikan Engkau Di Dalam Jam-jam Ibadah Yang Tuhan Perkenankan Bagi Kami Baik Itu Ibadah Kaum Pria Ibadah Kaum Wanita Ibadah Remaja Pemuda Ibadah Anak Ibadah Tengah Minggu Ibadah Tengah Minggu Anak Ibadah Raya Kami Dari Pagi Hingga Sore Hari Yang Dilakukan Ya Tuhan Baik Itu Anak Anak Sekolah Minggu Remaja Dan Kaum Pria Biarlah Semua Mendapat Kuasa Yang Daripadamu Sehingga Di setiap Kami Boleh Beribadah Berkumpul Bersama Ibadah Kami Menjadi Ibadah Yang Berkenaan Di Hadapan Mu Sebab Roh Mu Kepada Kami Menguasai Memimpin Mengurapi Kami Semua Sehingga Semuanya Tuhan Menjadi Indah Di hadapan Mu Terima Kasih Bapak Hanya Bersama Engkau Dapat Kami Lewati Seluruh Perjalanan Kami Bersamamu Tuhan Akan Ada Kesembuhan Bersamamu Akan Ada Kemenangan Sebab Semuanya Tunduk Kepadamu Oleh Sebab Itu Ya Tuhan Kami Serahkan Semua Sudara Sudara Kami Yang Mengalami Kelemahan Di Dalam Tubuh Mereka Biarlah Oleh Kuasa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sudara Sudara Kami Mengalami Kesembuhan Yang Daripadamu Sakit Penyakit Dikalahkan Oleh Kuasa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Bapak Engkau Luar Biasa Penyertaan Mu Sempurna Bagi Kami Oleh Sebab Itulah Tuhan Kami Datang Tunduk Bersyukur Kepadamu Pada Saat Ini Terimalah Semua Ibadah Kami Kabulkanlah Doa Pengharapan Kami Kepadamu Tuhan Sebab Hanya Kepadamu Kami Berdoa Dan Berharap Demikian Membawa Bangsa Dan Negara Kami Dimana Tuhan Menempatkan Kami Sebagai Sidang Jemaat Di Dalam Bangsa Kami Bangsa Indonesia Biarlah Oleh Perkenanan Tuhan Terberkatilah Bangsa Kami Bangsa Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Damai Sejahtera Yang Daripadamu Tuhan Melimpahlah Di Dalam Kehidupan Setiap Orang Orang Yang Percaya Kepadamu Demikian Orang Orang Yang Belum Tuhan Menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Biarlah Oleh Kuasamu Yang Menarik Mereka Semua Sehingga Tidak Ada Yang Binas Saya Tuhan Tetapi Oleh Perkenanan Mu Bangsa Dan Negara Kami Menjadi Bangsa Yang Diselamatkan Karena Tuhan Yesus Sangat Baik Mengasihi Semua Umat Manusia Haleluya Terima Kasih Tuhan Terpujilah Namamu Kekal Selama Lamanya Hanya Kepadamu Kami Bermohon Agar Kuasamulah Yang Dinyatakan Di dalam Bangsa Indonesia Untuk Melindungi Bangsa Kami Dari Segala Bencana Alam Ya Tuhan Sudara-sudara Kami Di daerah-daerah Yang Mengalami Bencana Alam Tuhan Yesus Engkau Penolong Yang Sempurna Kasihani Mereka Tuhan Biarlah Penghiburan Yang Daripadamu Turun Atas Mereka Semua Agar Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Sudara-sudara Kami Mendapat Sukacita Terima Kasih Bapak Terpujilah Namamu Kekal Selama Lamanya Berkatilah Kepemerintahan Bangsa Kami Yang Dipimpin Oleh Bapak Jokowi Sampai Kepada Pemerintahan Yang Terendah Biarlah Kuasa Tuhan Yang Mengajar Menonton Menolong Mereka Sehingga Oleh Kuasa Di Dalam Nama Yesus Kristus Mereka Menerima Hikmat Maripat Kebijaksanaan Akal Budi Dan Hati Nurani Yang Murni Boleh Ada Bagi Pimpinan Bangsa Kami Sampai Kepada Oh Tuhan Yesus Seluruh Jajaran Kepemerintahan Dari Yang Tertinggi Sampai Yang Terendah Sehingga Segala Sesuatunya Boleh Diletakkan Di Dalam Tangan Kuasamu Ya Allah Terima Kasih Tuhan Terpujilah Namamu Kekal Selama Lamanya Inilah Inilah Doa Kepada Kami Pujian Pengagungan Kami Kepadamu Kabulkanlah Seturut Dengan Kehendakmu Sebab Kami Berdoa Dan Berharap Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Kami Dan Di Dalam Nama Yang Penuh Kuasa Itu Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Menyapamu Dengan Doa Kami Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin Tuhan Memberkati Haleluya Amin Harap Hap Hap Hoop Hap 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 Terima kasih.